Reno Barak bangkrut Sarini ngamuk tidak terima KPK sitar rumah mewahnya di Jepang. Dijebloskan ke rumah sakit jiwa artis ini kesal di tage 20 ribu dolar Amerika Serikat. Reno Barak dikabarkan bangkrut setelah disebut sebagai dalang dari kasus pencuci. Dijian Wang, Rafael Alun. Informasi tersebut disebarkan oleh kanal YouTube Familiar yang mengunggah video berjudul Bangkrut. Sarini ngamuk pihak KPK sitar rumah Reno Barak di Jepang hingga ungkap kebohongan. Dalam thumbnail video itu terlihat narasi yang berbunyi, Reno bangkrut rumah di Jepang resmi di Sita. Sarini tidak terima rumah mewahnya di Sita KPK. Tampak potres Sarini dan Reno Barak yang mengenakan pakaian tahanan bernama Orange dengan latar belakang rumah mewah. Hingga kini, video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 2.400 penayangan. Namun, benarkah Reno Barak bangkrut dan rumah mewanya disita oleh KPK? Berdasarkan penelusuran metro.suara.com, klaim Reno Barak bangkrut hingga KPK menyita rumah mewah Sarini adalah tidak benar. Setelah menonton video berdurasi 3 menit 43 detik itu, tidak ada pernyataan resmi ataupun bukti valid yang menyatakan bahwa Reno Barak jatuh bangkrut ataupun rumah mewah Sarini disita oleh KPK. Hingga akhir video, narator dalam video tersebut sama sekali tidak menjelaskan klaim seperti yang tertera pada judul. Narator hanya memberikan informasi terkait penyelidikan KPK terhadap kasus pencucian uang Rafael Alun yang melibatkan sejumlah artis. Selain itu, foto yang digunakan dalam thumbnail tersebut juga merupakan foto palsu yang telah diedit. Antara judul yang tertera dan isi video pun tidak memiliki keselarasan. Berdasarkan pemaparan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Reno Barak bangkrut hingga KPK menyita rumah Sarini di Jepang merupakan berita palsu atau hoax. Dijebloskan ke rumah sakit jiwa artis ini kesal ditage 20 ribu dolar Amerika Serikat. Kabar Marsanda hilang di Los Angeles Amerika Serikat belum lama ini sempat bikin heboh. Bukan menghilang, dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Lewat kanal Youtube miliknya, Caca, sahabatan akrab Marsanda mengukah bagaimana awalnya. Dia dikira menghilang oleh sahabatnya Sheila Salsabila. Rupanya dia main ke pantai tanpa membawa ponsel. Gue main ke pantai, gue tinggalin semua HP gue di penginapan karena gue gak mau ada yang tau gue dimana. Kata Marsanda melalui tayangan di Youtube Marset. Lantaran tidak bisa dihubungi, Sheila panik dan menghubungi 9-1-1. Lagi asik bermain di pantai, Marsanda pun dibuat kaget dengan kehadiran petugas 9-1-1 dari pantai. Marsanda dibawa ke rumah sakit jiwa di Los Angeles. Ini lantaran dia kedapatan obat penenang dan obat-obat bipolar lainnya. Marsanda selama ini memang masih dalam upaya sembuh dari penyakit mental yang diidapnya. Datanglah ambulan dan ambulan itu yang nelfon Sheila atau David suami istri. Gue bingung ngapain lo jemput gue. Ada juga 9-1-1 yang ujung-ujungnya rumah sakit jiwa, ujar Marsanda. Mereka, Sheila sama David gak bermaksud sampai gue dibawa ke rumah sakit jiwa. Kata dia lagi, Marsanda tidak bisa berbuat banyak. Dia pasrah harus ditempatkan di rumah sakit jiwa selama 2 pekan. Nyokap sama adik gue nelfon cuma 2 kali, kata Marsanda. Satu hal yang membuat Marsanda jengkel. Sheila dan suaminya David tidak meminta maaf atas kejadian tersebut. Terlebih, Caca juga harus membayar tagian biaya rumah sakit. Padahal berada di sana bukan kemauannya. Selamat menikmati ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton